Hi, welcome to Java Aquatic Indo bersama Red Sea Reef Care program dari RedSeaFish.com Hari ini kita akan memulai lagi dengan membelajari Nutrien Management ataupun yang namanya Nitrate and Phosphate Management by Red Sea Reef Care product Di depan kita ada produk yang kita kenal bernama Nopox di mana dia sangat membantu untuk algae management yang kita akan lakukan untuk membantai alga dan kebutuhan koral kalian Nah, di Nopox ini kalian bisa memastikan kebutuhan nitrat dan pospat kalian untuk serendah mungkin sehingga dapat memastikan pertumbuhan koral kalian untuk lebih baik karena lawan utama dari koral adalah lumut ataupun alga Welcome back to the Reef Care program In this episode, we'll be looking at the algae management program The algae management program is all about setting and maintaining the desired levels of nitrate and phosphate which are algae nutrients and therefore have a significant effect on all algae in the reef aquarium I say all algae because on the one hand we want to get rid of the nuisance algae that can quickly overrun a tank However, on the other hand, we need to look after the beneficial symbiotic zoxantheli algae that are essential for all so-called photosynthetic corals The program itself is based on promoting a natural, biological process that can maintain the algae nutrients at a predetermined level without the need for reactors, resins, or other equipment and which has no undesirable side effects Recently, reef keepers have been experimenting with vodka or vodka, sugar, and vinegar to regulate their nitrate and phosphate levels with various levels of success Now this got our scientists thinking and after a few years of research and development they came up with NO3 PO4-X or NOPOX for short which is a unique complex of carbons and other elements that are used by the various nutrient-reducing bacteria ensuring nitrate reduction to nitrogen gas and the absorption and utilization of phosphate NOPOX is formulated for daily dosing and when combined with weekly measurements of nitrate and phosphate enables gradual changes and the fine control of algae nutrients that are so important for the long-term health of all corals However, as a rule of thumb to get rid of nuisance algae and promote accelerated coral growth we recommend a nitrate level of between 1-2 ppm and for enhanced coral coloration a nitrate level of 0.25 ppm and phosphate level of 0.02 ppm Setelah nonton video tadi kalian akan mulai mengerti apa bagaimana penggunaan NOPOX di aquarium kalian kebutuhan NOPOX sebenarnya sangat-sangat minimal kebutuhan NOPOX di aquarium kalian itu sekitar 1-2 ml per 100 liter setiap harinya jadi apabila kalian membutuhkan high dose dia hanya sekitar 2 ml per 100 liter air nah, kenapa sih NOPOX itu perlu sekali digunakan? karena saat terjadinya nitrogen cycle dari starting reef kalian kalian akan mulai mendapatkan bahkan nutrien seperti nitrat maupun fosfat yang terbuat dari banyak produksi di batu maupun di air kalian nah, sifat dari nitrat fosfat ini dalam lampu yang salah akan mengakibatkan alga yang akan luar biasa banyak dan mengganggu kehidupan koral kita sehingga kebutuhan nutrien dan penurunan nutrien cycle di dalam aquarium kalian seperti nitrat dan fosfat adalah sebuah major role yang kita perlu gunakan setiap harinya untuk mendapatkan kebutuhan yang lebih baik Red Sea tidak percaya dengan penggunaan penambahan bakteri setiap minggunya berbeda dengan banyak produk lainnya tapi Red Sea sangat mengganjurkan kebutuhan karbon dose setiap harinya untuk menachieve target nitrat dan fosfat di batas ambang normal yang kita maui segitu aja mungkin yang akan kita bahas mengenai Red Sea No Pox thank you so much for watching our video and hope this video is helpful to your reefing journey and thank you so much and take care and happy reefing bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.